Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Sabel Kreasi Yang kali ini membawakan tentang kalibrasi OPM Apa sih fungsi kalibrasi itu? Kalibrasi adalah mencari nilai referensi dari OPM tersebut Nilai referensi ini tujuannya untuk mencari atau mengetahui besarnya redaman dari kabel fiberoptik yang telah kita pasang dalam suatu proyek Nah apabila di kabel tersebut belum ada power dari server atau dari perangkat aktif Biasanya kita menggunakan OLS sebagai sumber powernya Maka sebelum pengetesan kabel tersebut harus dilakukan dulu apa yang dinamakan dengan kalibrasi Oke Tonton terus videonya Semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa Like Comment Dan subscribe Atau bisa juga di share Terima kasih Pertama Sediakan Optical Light Source Atau OLS Yang kedua Yang kedua OPM Ini OLS Ini OPM Yang kedua Yang ketiga Setiakan Konektor 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 SC Yang keempat Dua buah Batch Core Batch Core SC Oke Kita langsung ke kalibrasinya Ini kita buka dulu Ini kita buka dulu Kabel-kabelnya dibuka dulu Dan ini udah dipastikan tidak bending ya tidak rusak Untuk patch core pertama kita pasang di OLS Untuk patch core yang kedua kita pasang di OPM Dan kedua patch core ini kita sambungkan dengan menggunakan konektor Terus ngejeklek ya sob Setelah itu baru kita hidupkan WLS dan OPM Kita setting dulu Lambdanya 1550 Dan ini juga Harus 1550 Harus 1550 Harus sama Ini berarti hasilnya 0,836 Db Ini harus dilakukan tiga kali Kita coba Kita coba disini Mesti berubah 0 Kita pasang lagi 0,836 Kalau disininya 0 MHz ya Ini Tapi untuk 270 Itu jadi 11, 11, Untuk 1000 Jadi 11, Mas Berarti Berarti kita ambil yang 0,831 Atau 0,8 sekian Kita tulis Ini untuk pengukuran OPM Apabila perangkat belum aktif Kita pakai OLS dulu Supaya kita tahu Besarnya Osdb Atau redaman Nah ini Nah ini yang Lambda 1550 Sekarang pakai Lambda yang 1310 Untuk ganti Lambda di Optical Light Source Atau di OLS ini pakai Yang web Dan di OPM juga harus diganti Jadi Lambda 1310 Oke Logo Lambda Nah ini Hasilnya 8,40 Coba Di Tutusin Dulu 50 Sambil lagi Sambil lagi Jadi 0,38 Oke Db Oke Terima kasih Mungkin sekian penjelasan Untuk Kalibrasi OPM Semoga video ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sambil lagi Sambil lagi Sambil lagi Sambil lagi Kembal Sambil lagi Terima kasih.